Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarannya Kita akan membahas Di penghujung bab kedua Mengenai keregaman hayati Pada latihan soal akhir babnya Oke kita langsung saja Yang nomor pertama Indonesia memiliki sekitar 8000 spesies tumbuhan Dan 2215 spesies hewan Yang sudah teridentifikasi Spesies hewan terdiri dari 15 mamalia 60 reptil 1519 jenis burung Dan 121 kupu-kupu Keragaman jenis mauna di Indonesia ini Berkaitan erat dengan faktor jelas Iklim Karena Indonesia beriklim tropis Banyak hujan Banyak sinar matahari Ya kan Ini semua merupakan faktor-faktor Yang mendukung kehidupan Utamanya tumbuhan Sedangkan tumbuhan itu adalah Penyedia makanan bagi hewan Nah itu sebabnya Jadi jawabannya yang B 2 Manfaat hutan mangrove Di bidang keseimbangan ekosistem Nah ini cluenya adalah Keseimbangan ekosistem ya Kita bisa menjawabnya Yaitu Menjadi katalis tanah Dan air laut Ini benar Kemudian sumber pendapatan bagi nelayan Itu bukan keseimbangan ekosistem ya Menjaga kualitas air dan udara Ini benar Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan Bukan di dalam keseimbangan ekosistem Habitat ikan Nah ikan itu merupakan salah satu unsur Penyusun dari sebuah ekosistem Air laut Ya kan Karena mangrove itu kan Habitannya di sekitar pantai Nah itu kan termasuknya ekosistem Air laut Atau ekosistem pantai Nah salah satu penyusunnya siapa Ikan Nah berarti yang benar adalah 1, 3, 5 Selanjutnya Untuk yang nomor Ketiga Disini Hutan memiliki peranan penting Yang tidak hanya sebagai penyimbang iklim global Tetapi juga sebagai sumber pembangunan ekonomi Dan sumber kehidupan masyarakat Akan tetapi saat ini Kerusakan hutan Baik karena bencana alam Maupun eksploitasi manusia Menjadi isu utama Dengan berbagai kondisi Yang mengancam kualitas lingkungan hidup Salah satu upaya Yang dapat dilakukan Untuk menjaga kondisi dan kualitas hutan Sehingga keberlangsungan Kehidupan dapat terus berjalan Adalah Memperluas hutan produksi Bukan mengembangkan Perkebunan kelapa sawit Ini malah membabat hutan Melakukan tebang pilih Yang benar adalah melakukan tebang pilih Kalau membuka lahan itu pasti mengurangi Apa Mengurangi Merusak malahan Pada intinya Kalau Membabat Mengalih Atau mengkonversi Lahan Yang tadinya hutan Atau Hutan Bisa pertanian Bisa pemukiman Bisa Pertaniannya Contohnya kelapa sawit Nah itu pasti Sifatnya adalah Merusak Jadi jawaban yang tepat adalah Yang C Empat Jenis bioma yang terdapat di wilayah Yang diaksir pada peta Memiliki ciri Nah ini Merupakan Brazil Di Brazil Kemudian di Indonesia Sebagian di China Di bagian Asia Timur Ini Nah bioma Yang ada Yang terdapat di wilayah yang diaksir adalah Tentunya adalah Yang memiliki Ciri Dilalui garis Katulistiwa Atau yang beriklim tropis Ini Kalau Yang beriklim tropis Ini kan Tengah-tengah ini kan Garis 0 derajat Iya kan Atau garis katulistiwa Daerah-daerah ini adalah Beriklim tropis Ini Ciri-ciri beriklim tropis Itu memiliki flora dan fauna Yang paling Variatif Paling variatif itu maksudnya Paling banyak jenisnya Beraneka Ragam Lima Jenis fauna yang terdapat di Jona Neartik Adalah Nah ini jelas Neartik itu yang Mendekati dengan Kutub Sebentar Pak Jul cari Literatur dulu Oh ya benar Yang mendekati Kutub Utara Itu adalah Zona Neartik Benar Apa yang Pak Jul tadi katakan Atau Seperti halnya Greenland Amerika Utara Amerika Utara tentunya Kanada ya Kemudian Eropa Barat Yang di bagian Atas itu Seperti halnya Finlandia Sweden Kemudian Apalagi itu yang Biasanya akhirnya Akhirnya dia-dia itu Sweden Finlandia Norwegia Nah itu semuanya Di Neartik Nah faunanya apa Faunanya adalah Di antaranya adalah Antelop Rusa Dan Beruang Nah bentuk permukaan bumi Seperti pegunungan dapat Menghambat penyebaran tumbuhan Karena Nah pasti terhalang Sinar matahari Iya kan Kalau yang namanya pegunungan Itu kan kayak gini Nah misalkan mataharinya Dari sini Nah disini kan Nggak dapat sinar Yang dapat sinar kan Cuma sini Disini kan Nggak Nggak Mendapat sinar matahari Jadi Karena Menghalangi Sinar matahari Kemudian yang ketujuh Berdasarkan pembagian iklim Kopen Wilayah Sumatera dan Kalimantan Termasuk klasifikasi iklim Af Wilayah ini memiliki curah hujan Rata-rata lebih dari 60 mm Per bulan Bagaimana nampak kondisi tersebut Terhadap persebaran flora Di wilayah Sumatera dan Kalimantan Nah Tentunya karena curah hujannya tinggi Itu mengakibatkan Terdapat Banyak Hutan Lebat Jadi Hutannya banyak Pokoknya tinggi-tinggi Berdaun lebar Kemudian nomor 8 Kondisi iklim di kawasan pulau Jawa Sangat bervariasi Dengan tingkat curah hujan Semakin berkurang Ke arah timur Berdasarkan kondisi tersebut Jenis vegetasi yang terdapat Di kawasan Jawa Bali Dari arah barat ke timur Secara berturut-turut adalah Nah ini ada Curah hujan Semakin berkurang Ke arah timur Nah tentunya Curah hujan paling tinggi itu pasti Hutan hujan tropis Berkurang Intensitas hujannya Berarti Hujannya ya Jadi Hutan musim Kemudian Kalau berkurang lagi Intensitas curah hujannya Akan menjadi Sabana dan Stepa Jadi yang lebih tepat Adalah Yang Kemudian yang nomor ke sembilan Karakteristik fauna Yang tersebar Di wilayah Angka dua Nah ini Angka dua itu adalah Peralihannya Peralihannya Berarti Merupakan Fauna-fauna Yang hanya Ditemukan Di Indonesia Hanya ditemukan Di Indonesia itu Contohnya apa Contohnya adalah Anoa Burung maleo Kemudian komodo Nah Semua fauna itu Dikatakan sebagai Fauna Endemic Atau fauna Yang hanya Bisa Ditemukan Di Wilayah Di antara Garis Wales Sama Garis Weber Ini Kemudian yang ke Sepuluh Bagi suku sakai Dikatakan sebagai diri Hutan adalah harta Yang harus dirawat Sebaik-baiknya Sukusakai membagi Wilayah hutan mereka Menjadi tiga bagian Yaitu hutan adat Hutan larangan Dan hutan perladangan Di hutan adat Penduduk hanya boleh Mengambil rotan Damar dan madu Lebah tanpa Menebang pohonnya Di hutan larangan Masyarakat sama sekali Tidak boleh Merungusik hutan Sementara itu Di hutan perladangan Masyarakat boleh Menebang pohon Untuk Menjadikan ladang Tetapi Tidak semua pohon Boleh ditebang Bagaimana dampak Kearifan lokal tersebut Terhadap Kelestarian lingkungan Nah Tentunya adalah Kelestarian Lingkungan itu kan Menjadi tetap asri Terjaga Terjaga Kelestariannya Nah Kalau terjaga Kelestariannya Berarti Kita bisa Mampu Mengurangi Pemanasan Global Seperti itu Kemudian yang Ke B ya Jawablah pertanyaan Berikut dengan Benar Mengapa Daerah gurun Memiliki jenis Flora dan fauna Lebih sedikit Daripada Wilayah tropis Nah Ini jelas Karena Gurun itu Curah hujannya Sedikit Kalau curah hujannya Sedikit Otomatis Padahal Air itu kan Merupakan Unsur Utama Yang dibutuhkan Oleh tumbuhan Dalam Fotosintesis Karena curah hujan Sedikit Gurunnya Menjadi Airnya Sedikit Airnya Sedikit Tumbuhan Yang tumbuh Juga Sedikit Kalau Tumbuhan Yang tumbuh Sedikit Herbivoranya Juga Tidak Ada Makanan Herbivoranya Tidak Tersedia Kalau Makanan Herbivoranya Tidak Tersedia Otomatis Kanivoranya Apakah Bisa Hidup Tidak Mungkin Bisa Hidup Nah Itu Yang Menyebabkan Daerah Gurun Flora Dan Faunanya Lebih Sedikit Dua Meskipun Dipasarkan oleh Gurun Dan Samudera Fauna Di Afrika Memiliki Kesamaan Dengan Fauna Di India Mengapa Kondisi Ini Dapat Terjadi Nah Ini Berlangsung Selama Jutaan Tahun Yang Lalu Atau Ribuan Tahun Yang Lalu Pada Awal Mulanya Afrika Dan India Itu Bersatu Sesuai Dengan Teori Panggea Kalian Tau Teori Panggea Jadi Tulisannya Panggea Ini Dirumuskan oleh Alfred Alfred Albert Atau Alfred Alfred Wegner Nah Dia Mengatakan Teori Panggea Yang Mengatakan Bahwa Dulu Mulanya Daratan Yang Ada Di Bumi Itu Hanya Berasal Dari Sebuah Daratan Jadi Benua Benua Lima Benua Yang Besar Itu Mula Mulanya Itu Jadi Satu Tapi Karena Adanya Gerak Tektonik Lempeng Karena Di bawah Lempeng Bumi Di bawah Bumi Kita Itu Kan Ada Magma Cair Yang Sangat Panas Karena Perbedaan Masa Jenis Dari Magma Itu Itu Mengakibatkan Gerakan Tektonik Lempeng Itu Istilahnya Konveksi Aliran Konveksi Perbedaan Karena Perbedaan Masa Jenis Itu Pada Magma Itu Namanya Perbedaan Konveksi Mengakibatkan Jadi Seperti Ini Ini Bola Bumi Nah Di bawah Ini Misalkan Daratan Mula Mula Seperti Gini Nah Di bawah Ini Ada Perputaran Magma Nah Nah Ini Bergerak Terus Magmanya Di dalam Ini Ini Akan Mengakibat Ini Bergerak Misalkan Ini Kesana Terus Yang Bagian Ini Nah Ini Bergerak Kebawah Terus Yang Bagian Sini Bergerak Ke Timur Jadi Ada Yang Kesana Ada Yang Kebawah Ada Yang Kekiri Yang Mula Mulanya Satu Daratan Itu Jadi Perpisah Nah Ini Kalau Misalkan Mula Mula Saya Disini Ada Kambing Di Satu Populasi Ini Ada Kambing Kemudian Tiba Tiba Darat Berpisah Nah Otomatis Misalkan Disini Ada Kambing Kambing Berlanjut Terus Menerus Sampai Ribuan Tahun Berlangsung Nah Otomatis Berarti Ada Kesamaan Bukannya Nanti Dari Ini Pulau Ini Pulau Ini Kambing Ini Ada Kambing Kambing Disini Kemudian Nyebrang Pulau Kesini Itu Tidak Bukan Karena Itu Ya Kecuali Kalau Misalkan Manusia Yang Memindahkan Tapi Kalau Ribuan Tahun Yang Lalu Kita Belum Bisa Memindahkan Hewan Seperti Itu Jadi Teorinya Yang Paling Masuk Akal Ini Karena Pada Awalnya Daratan Di Bumi Itu Satu Kemudian Berpisah Nah Ini Yang Mengakibatkan Adanya Beberapa Wilayah Itu Memiliki Kesamaan Mengenai Flora Maupun Fauna Contohnya Kalau Papua Papua Itu Kan Tipe Tipe Faunanya Lebih Ke Australis Nah Secara Teori Seperti Ini Apa Berarti Australia Itu Kemungkinan Besar Dulu Itu Bersatu Dengan Benua Australia Karena Gerakan Tektonik Lempeng Kemudian Papua Dan Australia Terbisa Namun Dalam Kenyataannya Di Papua Maupun Di Australia Itu Memiliki Kesamaan Fauna Jadi Bukan Berarti Kemudian Orang Australia Memindahkan Fauna Ke Papua Seperti Itu Paham Ya Oke Lanjut Yang Ketiga Jika Ingin Memahami Persebaran Flora Di Dunia Harus Mengetahui Persebaran Bioma Di Dunia Jelaskan Maksud Dari Pernyataan Tersebut Nah Bioma Itu Merupakan Kelompok Tumbuhan Atau Hewan Yang Menetap Di Lokasi Geografis Tertentu Nah Kalau Di Sebuah Lokasi Itu Tersedia Tumbuhan Tersedia Hewan Ya Kan Itu Kan Mestinya Dipengaruhi Oleh Iklim Intensitas Cahaya Dan Curah Hujan Dan Juga Letak Geografis Nah Oleh Karena Itu Kita Setelah Tahu Mengenai Perbedaan Iklim Jadi Saya Bisa Tuliskan Ada Iklim Kemudian Curah Hujan Curah Hujan Kemudian Intensitas Cahaya Nah Ini Semua Kan Mendukung Dari Bioma Nah Dari Mendukung Bioma Ini Dan Berdasarkan Tiga Faktor Ini Nah Kita Kan Bisa Melihat Atau Memetakan Masing-masing Daerah Itu Mengenai Persebaran Floranya Flora Itu Lebih Kecenderung Ketumbuhan Kalau fauna Itu Hewan Makanya Pada Daerah Daerah Tertentu Berdasarkan Pengkategorian Iklim Curah Hujan Dan Intensitas Cahaya Kita Bisa Mengelompokkan Atau Mengkategorikan Masing-masing Flora Seperti Halnya Kalau di Indonesia Itu kan Ada tiga Pengkategorian Yaitu Antara Tipe Australis Tipe Asiatis Dan tipe Peralihan Nah Itu Termasuk Dalam Pembagian Flora Dan Faunanya Nah Itu Jadi Dua Bagaimana Kita mempelajari Bioma Maupun Flora Itu saling Berkaitan Saling Timbal Balik Seperti itu Kemudian Yang keempat Mengapa Kearifan lokal Subak Di Bali Dikatakan Dapat Menjaga Kelestarian Lingkungan Jelaskan Nah Pada intinya Subak Itu kan Sistem pengairan Di Bali Dimana Sistem pengairannya Itu dibuat Terasering Ya Itu Dengan tujuan Apa Dengan tujuan Bahwa air Yang mengalir Dari atas Itu tidak Langsung Meluncur Ke bawah Ya Kan Kayak gini Pada Konsepnya Seperti ini Ini lereng Gunung Kan turun ke bawah Nah Kalau misalkan Air Tidak dibuat Terasering Kayak gini Itu kan Air langsung Meluncur Ke bawah Kalau misalkan Dibuat Terasering Seperti ini Berarti kan Alir Air itu kan Mengalir Kesini dulu Kemudian Mengalir Kesini Padahal Disini Ada tumbuhannya Mengalir Disini Di area A Airnya Diserap Tumbuhan Sisanya Masuk ke B Di lahan B Ada tumbuhannya Diserap Lagi Airnya Kemudian Baru mengalir Ke wilayah C Ada tumbuhannya Diserap Lagi Begitu Seterusnya Sehingga Air itu Sampai ke Hilir Itu tidak Lekas Habis Jadi Tidak Ada Pemborosan Air Karena Masing-masing Lahan ABC Itu Semuanya Menyimpan Cadangan Air Melalui Tumbuhan Yang Menyerap Seperti itu Oke Gitu ya Saya rasa cukup Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi